Seorang budayawan Kemas Anwar yang mengalami penyakit struk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh wakil wali kota Palembang di kediamannya yang berada di Jalan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar pada selasa pagi. Seperti inilah kondisi Kemas Anwar, seorang budayawan sekaligus pencipta lagu Palembang. Kini hanya bisa terbaring lemah lantaran menderita penyakit struk. Mendapatkan laporan adanya warga yang sakit membutuhkan bantuan pemerintah, wakil wali kota Palembang mengunjungi Kemas Anwar di kediamannya yang berada di Jalan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar pada selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor dua di kota Palembang tersebut memberikan bantuan berupa uang dan sembako serta membawa tim medis untuk memeriksa kesehatan Kemas Anwar. Fitrianti Agustinda mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang mendoakan Kemas Anwar sehingga bisa beraktifitas dan kembali berkarya. Saya wakil wali kota Palembang, hadir di rumah pribadi Kemas Anwar Bek atau Ya Ibek ya. Beliau adalah pencipta lagu budayawan. Dan sampai dengan sekarang kita masih menikmati karya-karyanya. Kita mendapat informasi memang beberapa hari ini mendapatkan serangan struk yang kedua ya. Karena kalau kemarin struk ringan, ini kita mendapatkan kabar beliau mengalami struk yang kedua. Tentu rasa prihatin kita bersama dan kita mendoakan seluruh warga supaya Ya Ibek ini betul-betul nanti bisa mendapatkan pemulihan, kesehatan kembali. Dan mengingat usianya memang sudah 70 sekian ya. 78. Kami juga titip kepada Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas untuk terus memperhatikan kesehatannya, meninjau. Selain pencipta lagu Palembang, Kemas Anwar juga memiliki sanggar tari yakni sanggar kembang dadar.